Oke pemirsa dapat pasien satu lagi ini kulkas bok ya kulkas bok untuk naruh ikan saya akan mencoba memperbaiki ini ini sudah pernah diservis dengan pekang servis ya tapi katanya sudah berapa kali diservis tetap aja dibuntu ya ini maka saya akan mencoba perbaiki ini ya mudah-mudahan jadi ya dan nanti saya akan mencari titik kerusakan ada dimana apakah dia bocor apakah dia memang mampet ya saya cek dulu saya akan coba saya colokkan saya sudah melihat sepertinya memang bener sudah pernah di servis orang ya tentunya seperti ini ya kalau sudah di servis orang sudah banyak yang disolder ya sudah banyak gila seperti ini ini mana yang penting kita mengetahui kerusakan kulkas ini dulu ya jadi dengan cara mematah ini kita sudah mengetahui kerusak mengetahui kerusakan kulkas ya kita patah ada tiupan tapi sedikit teman-teman berarti artinya ini bocor ya teman-temannya tapi perbaikan hari ini saya akan melepas seluruh pipa yang masih menempel di bodi kompresor ya saya akan lakukan flashing jadi kondisor sama evaporator mau saya versi semuanya supaya kita nanti yakin untuk supaya nanti kita tidak mengulang-ulang lagi maksudnya itu sudah saya lepas semua lalu saya akan melepas untuk melepas filter ini perlu api yang panas ya teman-temannya udah semuanya lepas nah ini teman-teman yang membuat kulkas tidak beku yaitu kemasukan air seperti ini ya teman-teman bisa lihat teman-teman semuanya ini sudah setelah saya lepas filternya ternyata di dalam isinya isinya air teman-teman oke teman-teman langsung saya pasang pendek disini untuk alat flashing ya teman-teman ya dan disini saya akan memplasing model dorong teman-teman langsung saya akan mendorong Hai ban bakar disini teman-teman ya saya mendorong bensin melalui ini langsung saya pasang manifol ya oke teman-teman sudah saya pasang semua untuk manifolnya dan ini sudah saya isi bensin ya dan disini sudah saya sediakan bensin bensin kuning ya teman-temannya kemarin saya menggunakan pertalit sekarang saya menggunakan premium langsung saya akan lakukan flashing ya teman-temannya sudah saya hidupkan ini sudah mulai naik ya saya flashingnya model dorong aja teman-teman jadi supaya kita mempermudah ya dan kita perhatikan pipa keluarnya disini apa yang akan keluar nanti ya kita tunggu reaksi pipa yang akan disini masih ada bocor tunggu premiumnya habis nanti saya pindah teman-teman manifolnya ya langsung ke kompresornya tinggal sedikit teman-teman kita perhatikan saja apa yang akan keluar dari pipa kembalinya frean teman-temannya tinggal sedikit tadi saya mengisi segini aja teman-temannya tidak penuh ini ya jadi kita kita membutuhkan sedikit premium aja sudah cukup sepertinya dia mendorong teman-teman kalau ini tidak keluar angin berarti mendorong biaya lalu sudah habis ini langsung saya pindah ke pentil pendorongnya ya teman-teman ya kita perhatikan sama-sama teman-teman apa yang akan keluar dari pipa kembalinya dari evaporator teman-teman ya apa yang keluar dari dalam evaporator kita perhatikan sama-sama kita dekatkan sudah ada bunyi teman-teman disini sudah ada bunyi lutuk-lutuk lutuk-lutuk bahasa apa teman-teman ya ini teman-teman sudah ada reaksi teman-teman wah ini teman-teman sudah keluar teman-teman apa yang keluar ini ya pastinya yang keluar ya premium ya teman-teman ya karena diisi dengan premium langsung saja saya tutup teman-teman supaya lebih mempercepat ya untuk mendorongannya supaya lebih kuat mendorong kotoran yang ada di dalam evap disini ini akan mengeluarkan air oli dan lain sebagainya teman-teman atau kotor-kotoran lainnya akan keluar semua melalui pipa kembalinya sini teman-teman ya kita tekan apa kita masih tahan untuk nekannya teman-teman apabila kita enggak tahan berarti compression ini sangat kuat teman-temannya berarti masih siap produksi nah ini yang akan keluar teman-teman langsung kita ulang-ulang teman-temannya ya supaya dia betul-betul bersih dan saya pun mencium aroma oli teman-teman berarti ini campuran oli ya jadi bukan mencium premiumnya saja saya juga mencium aroma oli disini nanti setelah ini saya langsung flashing kondisernya teman-teman ya ikuti terus video saya sampai selesai seperti apa proses untuk perbaikan seri ini teman-teman sekarang selanjutnya yaitu saya tadi sudah membersihkan bagian evaporatornya sekarang saya lanjut membersihkan kondisernya sudah saya pasang ada premium sudah saya isi dan perlengkapannya kompresor sudah saya siapkan lalu saya akan menyalakan lagi kondisernya kita lihat sama-sama teman-teman apa nanti yang akan keluar dari kondisor tadi saat saya potong ini itu banyak keluar air dari filternya teman-teman ya dari filternya ini banyak mengeluarkan air sudah keluar teman-teman ternyata tidak perlu waktu lama-lama ya teman-teman dia sudah keluar seperti itu ya sudah ngejoss berarti ini sudah selesai prosesnya ya jadi kita tidak perlu nunggu lama-lama ya sudah sama di di evaporatornya tadi agak lama mungkin evaporatornya itu agak panjang teman-teman ya jadi langsung saya gabung ke saya lepas pindah ke kompresonya langsung kita tutup aja supaya lebih mempercepat pembersihannya ya kalau seperti ini teman-teman semua kotor yang di dalam sudah kedorong sama premium ya jadi dia sudah benar-benar bersih untuk lebih bersihnya lagi seperti ini oke teman ini sampai kepanasan ya teman-teman ini siang masalahnya posisinya saya di luar ruangan untuk perbaikan ini ini sudah terasa banget sudah selesai proses pengisian saya mengisinya 25 saja teman-teman masalahnya ini perlu dingin yang sangat dingin teman-teman ya masalahnya dia tuh harus bisa dingin mendinginkan ini keliling jadi isinya harus lebih banyak ya teman-teman kita isi 25 kalau isi 20 pasti dia kurang ya jadi saya isi 25 saja saya diamkan dulu ini sudah terasa dingin teman-teman tapi saya biarkan selama 1 jam seperti apa-apakah bisa mengeluarkan bunga es nanti di dindingnya sini ya saya tunggu dulu saya mengisi menggunakan LBC teman-teman saya isi 25 PSI saja lalu saya lepas saja panting yang di sini ya masalahnya ini kenapa saya lepas karena manifold saya bocor teman-teman jadi saya belum bisa beli yang baru lagi ya jadi saya pasang seadanya ini dulu kita tutup oke teman-teman lalu kita tunggu selama satu jam ya teman-teman apakah nanti dia bisa keluar bunga es setelah keluar bunga es lalu saya antar saja ke pemiliknya teman-temannya oke teman-teman ikuti terus video saya jangan lupa like subscribe dan aktifkan tombol lonceng teman-temannya saya ingatkan berkali-kali supaya video saya bisa berkembang lebih baik lagi ya teman-teman terima kasih sampai malam teman-teman baru saya cek ya seperti apa oh mantap teman ini banyak salsu nya ya berarti jadi ya teman-temannya ini saya sudah mencoba tapi baru saja dimasukkan ya jadi belum keras mungkin besok keras ini ini tadi pagi teman-teman saya membaiki ini tapi sudah lumayan ya salsu nya ya dari sekarang saya oke teman-teman saya tutup pagi dan untuk perbaikan hari ini sukses teman-teman ya semoga video ini bermanfaat ya dan terima kasih yang sudah menonton channel semoga video ini bermanfaat sampai jumpa wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih